Salam sejahtera untuk Anda semua, perkenalkan saya, Coach Market Heroin. Pada video kali ini, saya akan cerita tentang bagaimana Anda memiliki lima strategi utama untuk meningkatkan profit Anda. Bahkan Anda akan mengetahui bagaimana meningkatkan customer dan juga bagaimana mendapatkan income yang lebih dari lima strategi utama yang akan saya jabarkan di video saya kali ini. Ingat, dalam bisnis, Anda perlu yang namanya customer. Tidak ada usaha atau bisnis yang tidak memerlukan customer. Karena customerlah yang akan menghasilkan income kepada Anda. Ya, income adalah target nomor dua. Setelah mendapatkan customer, Anda mendapatkan income. Dan yang ketiga adalah profit. Karena di income Anda ada profit. Mari kita bahas satu persatu bagaimana Anda mendapatkan customer. Ingat, customer tidak didapat dengan begitu saja. Ada dua strategi utama yang bisa Anda gunakan untuk Anda bisa memperoleh customer di perusahaan Anda. Yang pertama, bagaimana Anda mendapatkan leads, mendapatkan prospek di perusahaan Anda. Di kondisi seperti sekarang ini, banyak hal yang kita lakukan secara online. Apakah Anda memiliki sosial media, memiliki website, memiliki Instagram, yang menarik orang-orang untuk follow Anda, dan juga akan melihat apa sih produk dan jasa Anda, sehingga mereka akan menjadi suspek Anda. Suspek ini akan tertarik menghubungi Anda, akan tertarik untuk mengetahui lebih jauh tentang Anda, dengan masuk di website, dengan melihat sosial media Anda, ikut melike, ikut mengkomen apa yang Anda sampaikan, disitulah dia sudah menjadi prospek Anda. Prospek akan menjadi customer kalau Anda punya strategi untuk menariknya, sehingga mereka mau membeli produk Anda. Strategi ini yang paling penting adalah conversion rate strategi. Karena begitu Anda memiliki strategi ini, jumlah prospek yang sangat banyak, yang selalu ada di sekitar Anda, bisa Anda grab, bisa Anda konversi menjadi pelanggan. Kenapa dia jadi pelanggan? Karena membeli dari Anda. Baru kita namakan pelanggan. Pada saat dia sudah membeli dari Anda, ada dua strategi lagi yang bisa membuat income Anda terus bertambah. Apa dua strategi itu? Yang pertama, untuk membuat pelanggan itu membeli lebih, kita namakan average dollar sale. Apakah saat ini Anda punya strategi untuk setiap transaksi yang terjadi, pelanggan itu selalu membeli lebih? Dan Anda perlu ukur berapa rata-rata nilai rupiah transaksi yang terjadi dari setiap pelanggan. Jika rata-rata transaksinya meningkat, otomatis nanti hasil income Anda juga meningkat. Tapi kadang-kadang kita tidak pernah ukur dan tidak pernah memahami hal ini. Ini menjadi ukuran yang paling penting. Yang kedua, bagaimana strategi Anda untuk dia balik kembali? Dalam satu bulan dia mungkin balik dua kali, tiga kali, seminggu sekali, jadi empat kali. Sekali beli dia mengeluarkan uang lebih. Kenapa? Karena Anda menawarkan yang namanya cross-selling, Anda menawarkan up-selling produk. Ingat, Anda pernah ke restoran fast food, Anda ditawarkan untuk up-size. Itu adalah salah satu strategi mereka untuk meningkatkan transaksi yang Anda lakukan dalam pembelian yang Anda lakukan. Hal-hal ini, dari pelanggan yang Anda dapat, rata-rata beli dia, dan berapa kali dia bolak-balik, perkaliannya akan menjadi income perusahaan Anda. Akan menjadi revenue di perusahaan Anda. Ingat, hal ini ada strateginya. Hal ini perlu Anda tingkatkan. Yang berikutnya, di income Anda, revenue Anda, ada profit. Bagaimana strategi profit margin selalu Anda naikkan dengan beberapa strategi yang nanti akan Anda selalu perhatikan dari coaching program yang Anda ikuti. Banyak strategi tentang bagaimana menciptakan leads prospect yang bertambah, bagaimana conversion rate itu persentasenya bertambah, setelah jadi customer, bagaimana meningkatkan mereka untuk bisa membeli lebih setiap transaksi, bagaimana supaya dia bolak-balik, akhirnya Anda memiliki income yang bertambah, termasuk bagaimana melakukan strategi untuk meningkatkan profit margin, akan dibahas di sesi coaching program yang Anda akan ikuti. Jadi ini bukan pekerjaan satu hari. Bukan pekerjaan satu bulan atau tiga bulan. Ini adalah pekerjaan konsisten selama Anda mengikuti program coaching, minimum satu tahun. Jangan kasih jeda. Karena begitu Anda kasih jeda, Anda akan hilang momen. Anda akan hilang yang namanya konsistensi dalam membangun bisnis Anda. Coba mulai Anda atur waktunya. Karena memang sebagai seorang pebisnis, yang penting bagi Anda adalah income. Yang penting bagi Anda adalah melakukan pembenahan yang sangat urgent di perusahaan Anda. Tapi ingat, pengembangan bisnis, sistemasi bisnis, struktur bisnis selalu harus dilakukan secara bersamaan. Silahkan bagi waktu Anda untuk Anda tumbuh, meningkatkan omset paling utama, dan juga membuat bisnis Anda tersistem dan terstruktur. Saya, Cosmarkety Harwin, siap membantu Anda.